Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Tommy dan seperti biasa saya akan berbagi tutorial seputar PMV dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan back sound lagu always tapi untuk hasil videonya disini audionya saya samarkan guys karena untuk menghindari copyright ya guys tapi tenang aja buat kalian yang ingin mengetahui dengan audio asli kalian bisa cek langsung instagram saya di atomigombong14 dan kiri-kiri hasilnya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu untuk hasilnya tapi sebelum lanjut ke tutorialnya saya ingatkan kembali buat kalian yang baru bergabung dan menyukai konten yang saya berikan silahkan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan bantu share sebanyak-banyaknya jika menurut kalian video ini bermanfaat dan aktifkan juga icon loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya oke seperti apa tutorialnya? simak terus videonya oke teman-teman kita langsung aja buka aplikasi Cain Master dan untuk mempersingkat durasi disini saya sudah membuat project baru dengan aspek rasio 1 banding 1 yang sudah saya tandai ya tapi untuk langkah ini kita abekan saja yang penting kalian langsung masuk ke aplikasi Cain Master dan pilih aspek rasio 1 banding 1 setelah muncul tampilan seperti ini langsung aja kalian klik media kemudian masukkan 40 buah foto dari folder galeri kalian guys oke jika sudah semuanya langsung aja kalian cek list setelah itu langsung saja kembali ke titik awal nah setelah titik awal kita langsung aja klik icon audio yang disini dan masukkan musik back soundnya untuk musik back soundnya kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi oke untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pemangkasan tapi terlebih dahulu kita zoom timeline-nya seperti ini biar kita mudah untuk mencari detik-detik yang akan kita pangkas guys oke untuk pertama langsung aja kita cari di detik 02.170 seperti ini nah jika sudah ketemu langsung aja kalian klik fotonya kemudian pilih icon gunting dan pangkas ke kanan playhead geser ke foto kedua langsung aja kalian cari di detik 02.920 jika sudah ketemu langsung aja kalian klik fotonya kemudian pilih icon gunting dan pangkas ke kanan playhead untuk foto ketiga kita cari di detik 03.460 seperti ini jika sudah ketemu langsung aja kalian pangkas ke kanan playhead dan untuk detik-detik berikutnya akan saya tampilkan di layar kemudian untuk foto yang terakhir kita pangkas sesuaikan dengan durasi musiknya saja oke langsung aja kalian pangkas ke kanan playhead setelah itu kita langsung aja pergi ke titik awal kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tambahkan klip grafis di setiap fotonya untuk foto pertama ini disini saya memakai klip grafis yang model nomor 06 untuk tampilannya seperti ini kalian bisa cari di aplikasi bitsync ya guys oke jika sudah checklist kemudian kita lanjut geser ke foto yang nomor 2 untuk foto nomor 2 ini saya memakai yang boomsquai yang nomor 3 kalian bisa unduh terlebih dahulu di aplikasi bitsync guys kemudian untuk foto yang nomor 3 ini kita memakai yang oldbang nomor 02 oke kemudian untuk foto yang nomor 4 yang ini yang berdurasi pendek kita lawiti saja biarkan saja dan langsung aja kalian klik foto yang kelima nah untuk foto yang kelima ini saya memakai klip grafis yang modern nomor 02 nah setelah itu langsung aja kalian geser ke foto yang nomor 6 atau foto berikutnya saya memakai bombs away yang nomor 03 kemudian lanjut geser ke foto yang nomor 7 untuk foto nomor 7 ini saya memakai klip grafis yang oldbang nomor 02 kemudian untuk klip grafis pada foto berikutnya akan saya tampilkan di layar oke jika sudah semuanya kemudian kita kembali lagi titik awal jika sudah berada di titik awal kalian langsung saja klik lapisan dan pilih hamparan kemudian kalian cari yang spotlight nah untuk tampilan seperti ini dan saya memakai yang warna merah kemudian checklist lalu ukurannya kita perbesar nah kira-kira segini oke cukup setelah itu langsung saja kita panjangkan sesuaikan dengan durasi musiknya ya guys atau durasi videonya ya jika sudah kalian panjangkan kemudian kita kembali lagi ke titik awal setelah itu kita pergi langsung ke detik 02.170 kira-kira disini jika sudah ketemu langsung saja kalian klik lapisan dan pilih media masukkan flicker efek untuk flicker efeknya kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi kemudian untuk ukurannya kita memakai yang fullscreen seperti ini oke kemudian kita klik kembali kemudian scroll kebawah dan pilih menu menyampur lalu kita pilih yang hamparan nah hasilnya seperti ini untuk panjangnya kita pangkas sesuaikan dengan foto yang nomor 2 saja guys seperti ini oke langsung saja kita pangkas ke kanan playhead setelah itu kalian beri ke detik 04.350 seperti ini kemudian kalian klik ke lapisan dan pilih media masukkan kembali flicker efeknya untuk ukurannya sama seperti tadi kita memakai yang fullscreen kemudian kita klik kembali dan scroll kebawah kita cari menu menyampur kemudian kita pilih yang hamparan dan untuk panjangnya kita sesuaikan dengan foto yang diatasnya saja guys seperti ini jika menurut kalian cara ini terlalu lama kalian bisa klik lapisannya untuk flicker efeknya kemudian kalian pilih titik 3 diatas dan pilih duplikat nah seperti ini langsung saja kalian tepatkan di detik 06.500 kurang lebih seperti ini kemudian kalian langsung saja untuk lapisan flicker efeknya kita klik kembali setelah itu kalian pilih titik 3 dan duplikat lalu geser ke kanan dan tepatkan di detik 08.660 kurang lebih guys jadi kurang kurang dikit gak masalah nah kira-kira disini kita langsung saja klik kembali dan pilih duplikat kemudian kita geser ke kanan dan tepatkan di detik 10.860 nah oke kira-kira disini kemudian kalian klik kembali guys pilih duplikat dan geser ke kanan tepatkan di detik 13.080 kurang lebih guys nah kemudian kita klik kembali seperti tadi masih sama kita pilih duplikat dan geser ke kanan tepatkan di detik 15.330 oke nah kira-kira disini yang terakhir kita duplikat kembali seperti tadi masih sama setelah itu kita geser dan tepatkan di detik 17.500 kurang lebih guys nah disini kan ada foto di atasnya panjang guys kemudian langsung saja kita klik untuk lapisannya dan panjangkan sesuaikan dengan foto yang tepat di atasnya seperti ini guys oke ini terlalu panjang jadi kita pangkas saja guys untuk lapisan figure effect nya oke dan jika sudah semuanya kemudian langsung saja kalian export oke sekian dulu video tutorial dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati